Morning! Aku sama-sama, kamu-tahuan, ya ampun! Jessica Iskandar ke sini. Terus udah gitu, Navita NG ke sini. Yes, suka, 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 lang! Gue ke Oktom Boma. Ya? Ya, ya, ya. Sub indo by broth3rmax 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 Jadi guys, hari ini aku ga pake baju taekwondo Soalnya aku mau pergi Aku mau ngebabak abis rambut Model aku belum letak kali ini Cepat segini kayak jaman dulu gitu ya, mah Gila sama nama-nama kalundra ya Duduk silah, duduk silah Yaudah, ini kita mau ninggalin sama-nama kalundra Mereka mau latihan taekwondo, aku berantap Duduk silah Tidak di belakang 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 Nah, ganti sip Ini ada Sekundoy Pau Pake baju bunda, pake sabuk bunda Titip ya Tidak di belakang Oke, makeup-makeup tipis-tipis Kecil-kecil Lihat cakep adikin Soalnya mau ke mall Kita ke mall Ya Allah bang Ajak apa kita ini yaudah cakep ke mall Dan kita bakal ngeliat kondisi mall Di masa kayak gini Siapa yang udah pernah ke mall? Aku sih jujur pernah sekali Tapi biasanya aku tuh kalo pergi ke mall Itu bener-bener ada tujuan yang mau ngapain Misalkan Beli apa Waktu dulu aku beli daleman Pertama kali ke mall Jadi dateng Mau buat beli daleman Aku udah tau bakal beli berapa piece Terus abis itu aku langsung ke mall Langsung masuk ke tokonya Udah Beli-beli-beli-beli Pulang gitu Udah Sama sekarang juga Tujuan aku adalah ke salon Udah jadi bener-bener masuk mall Ke salon Kerjain-kerjain Kelar Pulang Hei Pake face shield Nah ini udah keliatan ya Semuanya rame tuh Di sini Dan ada pengawas juga tuh Jadi memang kalo kita ke mall itu Sekarang harus sesuai dengan protokol yang ada Kita juga harus menghormati protokol yang ada Supaya Covid-19 juga bisa ditekan Dan ga tambah banyak gitu Pokoknya terus sehat Tapi kita bisa tetap aktivitas Walaupun memang harus banyak yang dikurangi Selain itu Oke Try to the point, ke tempatnya Good morning! Aku kangen sama Pak Mali Ya ampun Parah! Aku kangen sama salon ini, udah berapa bulan? 20 bulan Carang banget ya, semenjak tutup, tutup berapa bulan? Ya itu tutup 3 bulan Tutup 3 bulan Ya itu sih goken Udah panjang banget ya Parah, dan pertama kali dibuka juga kan ga boleh ada pengacatan kan? Iya Sekarang udah boleh Dengan protokol-protokol yang... Ketut Ini sebelum masuk, kita nyalakan Silahkan Tuhan selamat Oh oke Touchless Nggak usah pakai lagi Jadi memang kita harus rajin-rajin cuci tangan Di depan protokol cuci tangan Biar lebih hasil lagi, masuk ke salon juga protokolnya cuci tangan Jangan dianggap ribet ya, ini adalah demi keamanan dan kenyamanan bersama Ya, ini? Oh, ini diperapetin langsung ya? Di stadel juga Siap-siap kira-kira Oh, siap-siap kira-kira rambut aku bakal lihat apa yang... Bakal dipotong dulu kan? Iya, ada banget Marah Wah, Kadi ini adalah hair stylist sekaligus Oh, enggak? Yang menjadi idola para artis-artis Enggak lah Siap-siap aja, sebut ya? Sebut ya Jessica Iskandar ke sini Terus udah gitu, Navita NG ke sini Aku sukanya kalo ngecar di sini, karena selain hasilnya bagus, warnanya oke Aman, terus udah gitu rambutnya tuh juga kayak... Lihat deh, ini rambut aku kan udah di bleaching apa segala macem Tapi masih bisa dapet rambut-rambut gitu Oke, kita udah lumang rawat ya? Benar, iya harus dirawat juga Aku ditang dulu ya Oke, aku pipis dulu ya Baik banget Ya udah rambut panjang Kenapa aku berani potong pendek? Karena berat badan aku juga udah lumayan turun banyak Dan aku bakal share gimana caranya nurunin berat badan ala aku Jadi, siap-siap diapain? Set? Lihat dulu progresnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sekarang aku kayak makhluk planet gak guys? Jadi ini udah di bleaching pertama, ini mau lanjut bleaching kedua karena pengen ngedapetin warna basic yang tinggi lah gitu, highlightnya maunya tinggi, apa namanya bleachingnya maunya tinggi, ini di bleaching dulu, di atas aku kayak ada UVO gitu. Oke, sekarang giliran gunanya cantik-cantikan, kira-kira nanti anak-anak kenal gak ya sama aku ya? Kenal gak ya? Enggak ya, kayak aku bilang gini, panggil aku kakak, panggil kakak. Cukup ya jadinya kayak apa ya? Kakak iya gitu. Oke, sekarang kita mau dicici dulu rambutnya, karena nih bleachingnya udah jadi. Duh gak sabar, tinggal dimasukin warna, yang atasnya udah diwarnain juga. Dan ini di sini, dia udah kayak di-sterilin dulu tempatnya. Habis di-sterilin, lihat di depan kita di-sterilin di sini. Lihat dulu, lihat dulu. Jadi pengunjungnya ngeliat langsung kursinya di-sterilin. Dari satu customer ke satu customer lainnya baru kita duduk di situ. Terima kasih. Jadi guys, ini baru warna dasar. Sengaja ini diputihin karena memang mau dimasukin warnang lagi. Warnanya apa? Ayo tebak-tebakan. Tebak di bawah, ayo warnanya apa. Pokoknya jadinya aku tuh modelnya lebih Korean style gitu. Iya, cu-cu-cu. Ini udah masuk tahap yang terakhir, yaitu di-shampoo. Abis itu di-keringin, di-set rambutnya. Gak sabar, pengen lihat warnanya. Pokoknya ini basicnya udah kayak putih gitu ya, Kak? Cuman ini mau di-deep dulu kan biar agak lebih awam. Iya, iya. Jadi ini agak di-deep dulu warnanya di, apa namanya? Intense. Lebih intens dulu ya biar lebih awam. Agak ngelam dikit, biar nanti tahunnya tuh tambah kesana tambah bagus. Jadi aku suka aja kalau di sini diwarnain itu bisa panjang. Kayak satu tahun ke depan tuh tetep bagus gitu warnanya. Terus abis itu nanti per bulannya aku pengen masukin warna yang lain, warna yang lain biar nggak boring. Tadam, udah jadi. Ini rambutnya kece ya. Nah ini jadi kayak pikabu gitu. Kalau misalkan di giniin kan dia lebih keluar warnanya. Gak dihokasi, ampun. Aku jadi berasa kayak umur 18 tahun lagi sih. Lucu banget dan poninya juga lucu tuh ya. Buka poni-poni yang meluk gitu. Poni-poni ini gaya Korea apa gaya Jepang sih? Ini ada... Ini Korea sih. Ini blasternya dia. Blasternya dia. Korea, Jepang, Indonesia ya. Oke. Dan ini lucu banget warnanya aku pake yang lavender dulu. Tapi warnanya deep, nanti warnanya akan lebih terang. Terus nanti kayak sebulan sekali aku bisa jadi warna. Next, mau warna biru ya. Biru, abis itu pink, abis itu hijau. Colorful. Colorful. Karena ini warnanya sebenernya kayak white putih banget gitu. Keren-keren banget. Dan yang paling penting rambutnya juga gak rusak. Teman-teman ya. Halus banget. Gokil loh. Waktunya tuh tiktokan. Papi tuh, dadah. Jadi guys, ini adalah awal pertama akhirnya aku pergi ke mall. Tadi kan emang ke salon. Cuman pas waktu tungunya aku sempet kayak beli belanja di sini tadi nih. Beli satu diskon guys. 50%. Terus udah gitu tadi juga sempet beli bedak yang udah habis. Dan akhirnya udah cuman ke situ doang. Aku gak berani yang terlalu muter-muter banget. Nah ini sekarang giliran aku mau pulang. Gimana rambutku bagus-bagus-bagus. Berasa kayak artis FTV guys. Yaudah kalo gitu waktu yang pamit. Daaaah. Puncet tombol merahnya. Terima kasih. Tadi. 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 Tadi.